Yang pemirsa mengantisipasi kabut asap yang menyelimuti kota Jambi, pemerintah mengeluarkan instruksi kepada pihak-pihak sekolah untuk melakukan belajar secara daring. Meski pembelajaran dilakukan dalam jarak jauh, SMP Negeri 7 Kota Jambi terapkan cara antasi kendala dalam menyiasati jalannya pembelajaran daring tersebut sehingga tetap efektif. Berdasarkan surat edaran pemerintah kota Jambi terkait antisipasi kabut asap, siswa-siswi BAU, TK, SD, hingga SMP terpaksa dirumahkan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dalam hal ini, pihak sekolah perlu menyiasati cara belajar online agar proses belajar mengajar tetap berjalan efektif meskipun dilakukan dalam jarak jauh. Seperti yang diterapkan SMP Negeri 7 Kota Jambi, di mana para siswa tetap diberikan materi seperti biasa dengan menggunakan berbagai aplikasi. Selain itu, guru dibebaskan menggunakan aplikasi apa saja selama materi pembelajaran tetap tersampaikan. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Jambi, Niti Hasana, mengatakan sistem belajar daring tetap berjalan lancar seperti sekolah tetap muka biasanya. Siswa wajib menampilkan diri baik melalui Zoom Meeting, Google Meet, atau video call group WhatsApp. Mengenai kendala yang dihadapi seperti susah sinyal dan mati lampu, pihak sekolah akan tetap melanjutkan sistem belajar melalui chat group WhatsApp atau Google Classroom. Jadi pembelajarannya seperti biasa, yang membedakan adalah jaraknya saja. Kalau jadwalnya tetap seperti biasa, jam 7 kita masuk, guru mulai memasuki aplikasi apa yang bisa oleh dia. Misalnya di sini ada Zoom Meeting, ada Google Meeting, kemudian ada video call, group WhatsApp, dan ada beberapa lagi aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian kendala yang dihadapi di SMP 7 sepertinya bukan kendala yang masih bisa diatasi. Terkadang kalau ditanya anak, misalnya nih lagi Zoom Meeting, keluar dari Zoom Meeting, tetap dipantau oleh gurunya. Karena guru itu selain dia Zoom Meeting, ada juga grup WA pembelajaran setiap kelas itu ada grup. Jadi ditanya kenapa keluar dari Zoom. Terkadang kendala yang dihadapi oleh anak itu setelah kita survei, kadang-kadang sinyal, kemudian kedua mati lampu. Kalau kendala-kendala yang lain sepertinya tidak ada. Menurut Neti, semua kendala akan segera diatasi pihak sekolah demi berjalannya sistem pelajar online agar tetap efektif. Pihak sekolah juga tidak hanya sekedar memberi tugas, melainkan tetap menyampaikan materi yang diberikan melalui berbagai aplikasi tersebut. Terima kasih telah menonton!